Intro Dinas Pendidikan Kota Surabaya NSPO TV selalu mengerti Proudly present Belajar dari rumah bersama guruku Assalamualaikum How are you? Just fine Assalamualaikum How are you? Just fine Assalamualaikum 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 How are you? Just fine Good morning everybody How are you? Just fine Good morning everybody How are you? Just fine Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Just fine, how are you today students? Good, that's great, semuanya sehat ya hari ini? Alhamdulillah, have you had your breakfast? Sudah sarapan pagi ini? Oke, berarti sudah siap belajar ya hari ini? Bagus, baik, untuk hari ini Before we begin, let me introduce myself My name is Miss Putri, I am from SDI Al-Azhar 11, Surabaya And today, with you, with all of you, we are gonna learn about English for second grade Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 2 Baik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya bersama-sama Silahkan kepalanya ditundukkan, tangannya diangkat, kita berdoa dulu Oke, Miss Putri pimpin ya, berdoa mulai Amin Berdoa selesai, yuk Baik, supaya kita lebih semangat, yuk semuanya stand up Everybody stand up, berdiri dulu ya Kita mau gerak-gerak dulu, supaya hari ini lebih semangat lagi Baik, kalian follow me ya, ikuti Miss Putri ya Yuk, everybody stand up, yuk, 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 okay Okay Walking, 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 walking Jump, 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 jump Running, 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 running Now we stop Now we stop Bisa? Can you do that? Oke, let's do it together ya One, two, three Walking, 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 walking Jump, 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 jump Running, 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 running Now we stop, now we stop Can you do it faster? Lebih cepat sedikit? Oke, yuk Walking, 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 walking Jump, jump, jump Jump, jump, jump Running, 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 running Now we stop, now we stop Oke, thank you Boleh duduk lagi? Sit down please Yuk, kita mulai belajar untuk hari ini ya Karena selama 30 menit ke depan Nanti kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama Miss Putri Baik Ken, do you know what are we gonna learn today? Ada yang tahu gak hari ini kita mau belajar apa? Ini dia, kita hari ini akan belajar tentang things at the library Atau benda-benda yang ada di perpustakaan for second grade untuk kelas 2 But before that Miss Putri mau kasih tahu nih tujuan pembelajaran kita untuk hari ini Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua Yaitu yang pertama adalah Mengidentifikasi kosa kata terkait benda dan kegiatan di perpustakaan Nanti Miss Putri akan kasih banyak sekali benda-benda yang bisa kita temukan di perpustakaan Kemudian yang kedua adalah menggunakan dan melafal kosa kata dalam teks terkait tema dengan lafal dan intonasi yang benar Oke, are you ready? Ya, let's move on Before we go to the library Miss Putri mau ingetin kalian nih Ada banyak sekali ruangan-ruangan yang bisa kita temukan di sekolah Apa saja itu? The first one Yeah, this is the place where you study with your friends and teacher Ini adalah tempat dimana kalian biasanya belajar bersama dengan teman-teman dan bapak ibu gurumu Kita menyebutnya sebagai classroom Okay, classroom atau bahasa indonesianya kita sebut sebagai ruang kelas Yay And then after that we have now this one This is what we are going to talk about today Hari ini yang mau kita bahas untuk hari ini This is the place where you can read many-many books Tempat dimana kalian bisa membaca banyak sekali buku Ada buku cerita, ada buku pelajaran, ada buku apa lagi ya Banyak sekali, ada ensiklopedia, kamus, dan segala macam We call this place as library Kita sebut tempatnya sebagai perpustakaan Okay The next one Nah, this is the place where you go eating with your friend Ini tempat dimana kalian makan bersama dengan teman-teman We call this one as kantin Atau kantin dalam bahasa indonesianya ya Biasanya kita disini makan bareng-bareng sama teman-temannya kita Mungkin sama bapak ibu guru juga sesekali And also this one Nah, this is the place where your teacher or your principal or headmaster is working Ini adalah tempat dimana bapak ibu guru atau kepala sekolah kalian bekerja We call this place as principal's office Atau ruang kepala sekolah Biasanya, kalau misalkan ada pertemuan dengan orang tua wali murid Biasanya orang tuanya dipanggil kesini juga ya Buat ketemu sama kepala sekolah And also this one This is the place where you can do many experiment together with your friends and teacher Maybe not now, mungkin bukan di kelas 2, mungkin nanti ketika kalian sudah di kelas yang lebih tinggi lagi We call this place as laboratory Atau laboratorium Disini nanti kita akan melakukan banyak sekali kegiatan percobaan bersama dengan bapak ibu guru And also this place is where you can do many activities regarding to computer Ini tempat dimana kalian bisa belajar computer bersama-sama We call this as computer's room Yeah Now this is the place where you can do many activities together You can do singing, dancing, drawing, or creating something maybe Atau membentuk sesuatu We call this place as art room Ruang kesenian And the last one We have this one This is the place where you go playing with your friend We call this as playground Atau taman bermain Baik Itu dulu untuk sekarang Setelah ini nanti kita akan membahas tentang benda-benda yang bisa kita temukan di library Atau di perpus takaan Stay here ya With Miss Putri Jangan kemana-mana dulu Karena akan ada banyak sekali yang mau kita bahas setelah ini Baik still here In Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Ia Falls front of our kids Okay I can see. First day Dewan lebih dekat dengan warga dan saya masih bersama dengan Bapak Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PD Perjuangan Lihat optimisasi ini yang melakukan oleh Pemkot, bagaimana? Saya pikir saya harus mengucapkan terima kasih juga dengan adanya perbaikan daripada jalan ini Karena memang Surabaya ini harus menjadi yang terbaik Saat ini ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga Ada yang siap berkorban demi meneruskan asa Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah Ada yang harus pintar mencari kesempatan baru Ada yang setia memastikan keamanan Ada yang memberikan kemudahan Ada yang terus berjuang menuntut ilmu di tengah pandemi Saat ini ada yang terus memastikan semua berjalan lancar Ada yang terus mengayuh harapan Dan ada yang tak kena lelah mencari terobosan Saat ini ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti Hai Pemirsa, bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cua Cuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk anda Cua Cuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah belanja dari rumah Terima kasih telah menonton Kita belajar bahasa Inggris bersama-sama With me, Miss Putri Dan masih di acara Belanja dari rumah Bersama guruku Tadi Miss Putri sudah bilang bahwa hari ini kita akan membahas banyak sekali benda-benda Yang bisa kita temukan di perpustakaan What are those things? What can we find in the library? Apa saja sih yang bisa kita temukan di perpustakaan? Ya, so the first one The first thing that we can find in the library is bookshelf Bookshelf Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai rak buku Biasanya nih di perpustakaan itu ada banyak sekali rak bukunya kan Bukunya mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas Penuh We call this as bookshelf The second thing that we can find in the library is petugasnya atau bapak ibu guru yang bertugas disana We call them as librarian Librarian Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai pustakawan Beliau ini yang bekerja di perpustakaan untuk banyak sekali untuk bisa mendata bukunya Menemani kalian ketika kalian ingin meminjam buku atau lagi membaca buku The third thing hal ketiga yang bisa kita temukan di perpustakaan adalah Ya ini library card Every student must have this Kalau ingin membaca atau meminjam buku Library card atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kartu perpustakaan Ya, ini semua murid kayaknya harus punya ya Karena kalau gak punya ini biasanya gak dibolehin tuh buat pinjam buku sama baca buku di perpustakaan Biasanya disini nanti ada namanya kalian sama kelas sama asal sekolah Oke Ya Do you have your library card? Of course you do Tentu saja kalian punya ya Dijaga baik-baik jangan sampai hilang Oke Good job Baik Untuk yang berikutnya adalah Nah this one Ini sebenarnya kita bisa temukan di mana-mana ya Ada banyak sekali Biasanya di perpustakaan juga ada banyak sekali benda yang satu ini We call this as table Meja Table Table Meja Meja biasanya ada banyak sekali Mulai dari ujung sampai ujung Di tengah juga ada Ini biasanya digunakan untuk membaca buku bersama-sama Oke And also This one Selain buku biasanya di perpustakaan itu juga banyak sekali terdapat majalah Kalian tahu majalah? Ya Yang biasanya di dalamnya ada banyak gambar-gambarnya Atau ada artikel-artikelnya yang bisa kita baca Ada berita, ada komik, segala macam bisa kita temukan di majalah Majalah bahasa Inggrisnya adalah Magazines Bisa di ucapkan bersama-sama Magazines Magazines Oke That's great Nah ini This one that you really like to read Ini yang biasanya kalian suka banget nih bacanya We call this as storybook Storybook Buku cerita In library we can find many-many storybooks Kita bisa menemukan banyak sekali buku cerita Ada buku cerita tentang hewan Ada tentang alam Mungkin ada tentang keluarga Mungkin tentang legenda Banyak sekali Biasanya kalian suka membaca dari sini Dan biasanya suka buat dipinjam ya Dibawa pulang buat dibaca di rumah bersama dengan ayah atau bunda Oke Sekali lagi Buku cerita bahasa Inggrisnya adalah storybooks Oke Baik Nah ini This is the one that your teacher may need you to read Biasanya ini digunakan oleh bapak ibu gurumu Untuk membantu pelajarannya kalian sehari-hari Mungkin ketika kalian membutuhkan mencari arti kata Kalian bisa menggunakan yang ini Dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai kamus Oke pernah dengar kan? Iya biasanya tebel ya bukunya ya memang Karena ada banyak sekali Karena ada banyak sekali isinya di dalam situ Ada banyak sekali kata-kata yang bisa kita temukan di situ Dalam bahasa Inggris kamus kita sebut sebagai Dictionary Dictionary Oke Baik Nah setelah ini nanti Miss Putri akan memberitahu kalian Hal-hal apa saja sih yang bisa kita temukan di perpustakaan Tapi sebelum itu kalian kalau mau minum dulu boleh Mau ke kamar mandi juga boleh Tapi jangan lupa kembali lagi ke sini ya Nanti kita belajar bersama lagi setelah ini Still with me Miss Putri dan masih dalam acara Belajar dari rumah bersama guruku Setiesia Surabaya Adalah pergeruan tinggi terkemuka di Surabaya Yang dinaungi oleh Perpendiknas Memiliki 4 jenjang studi Program Diplomatika Akutansi dan Manajemen Pacat Program Sarjana S1 Akutansi dan S1 Manajemen Program Magister Magister Manajemen dan Magister Akutansi Program Doktor Ilmu Manajemen dan Program Profesi Akuntansi Yang telah terakreditasi oleh Kemen Ristek Dikti Semangat berinovasi Wahai generasi muda Indonesia Jadilah pahlawan masa kini yang membanggakan negeri Tentukan arah masa depan bersama kami Stesia Surabaya Stesia Surabaya Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November Cat Aluminium dari Enko Hai Pemirsa Bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cua Cuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik untuk anda Cua Cuit Mart Solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang anda inginkan Klik keranjang beranjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah belanja dari rumah Sudah minum? Sudah ke kamar mandi mungkin? Oke baik, kita lanjutkan lagi ya Masih bersama dengan Miss Putri, kita akan belajar bahasa Inggris Masih dalam acara, belajar dari rumah bersama guruku Baik, jadi tadi Miss Putri sudah kasih tau ke kalian nih Benda-benda apa saja yang bisa kita temukan di perpustakaan Setelah ini kita akan melihat bersama-sama Apa saja yang bisa kita lakukan di perpustakaan What can we do in library? Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di perpustakaan Together with your friends and your teacher Bersama dengan gurumu atau teman-temanmu Baik, oke Look at the picture there You can find many students are in the library Students are in a library Murid-murid sedang berada di perpustakaan Baik They are reading storybooks They are reading storybooks Mereka sedang membaca buku cerita Nah Miss Anna, ini gurunya ya Miss Anna tells a story Miss Anna sedang menceritakan cerita kepada anak-anak Yang sedang duduk mengelilingi Miss Anna Miss Anna tells a story Ah, this one Ini yang biasanya selalu dan harus Harus kalian lakukan di perpustakaan Karena perpustakaan itu tempatnya sepi ya Kalau begitu nanti mengganggu teman-teman Atau bapak ibu guru lain yang sedang membaca buku atau bekerja Be quiet please Be quiet please Tolong diam ya Be quiet please Baik Jadi itu tadi beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di perpustakaan Ada reading Kemudian tells a story Setelah ini Miss Putri akan memberi kalian beberapa soal untuk dikerjakan Jangan lupa untuk nanti bisa ditulis di bukunya dan dikumpulkan ke gurumu Sudah disiapkan buku tulis dan pensilnya? Oke, sudah siap? Baik, kita lihat ya Oke, so this one Silahkan dilihat di gambarnya Ada kata yang hilang disitu Boleh diisi We read books in the bla 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 We read books in the bla 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 Kita membaca buku di titik-titik-titik Boleh silahkan diisi di foto dulu ya Jadi nanti kalian boleh mengerjakan setelah ini Supaya tidak terlalu terburu-buru mengerjakannya Santai saja Oke Tapi jangan lupa untuk dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing Sudah? Baik, kita lanjut ke nomor 2 Nah, Miss Ratih is a bla 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 Miss Ratih adalah seorang titik-titik-titik She works in the library Miss Ratih bekerja di perpustakaan Nah, apa yuk pekerjaannya Miss Ratih? Tadi sudah Miss Putri sebutkan di depan Miss Ratih is a bla 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 She works in the library Boleh di foto dulu? Daripada kalian keburu-buru mengerjakannya Sudah? Alright Next one I borrow a bla 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 From the library Disitu ada tulisannya buku cerita anak Nah, buku cerita bahasa ngerisnya apa yuk tadi? Tadi sudah Miss Putri kasih tahu I borrow a bla 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 From the library Aku meminjam titik-titik-titik Dari perpustakaan Nah, for this one Untuk yang satu ini Miss Putri tidak lagi menyuruh kalian Untuk mengisi kata yang hilang Tetapi mengurutkan Supaya menjadi kalimat yang benar So, it can make a good sentence Is magazine a it? Is magazine a it? Yuk, diurutkan apa kira-kira bacanya? Is magazine a it? Alright Next one I'm Ini juga sama ya Tugasnya kalian untuk mengurutkan Supaya bisa menjadi kalimat yang benar Am Reading I A book Am Reading I A book Ada gambarnya disitu Kira-kira Kira-kira apa ya kalimat yang benar? Boleh di foto dulu Nanti kalian tuliskan Setelah ini boleh ya Oke Baik Sudah Good job Jangan lupa Don't forget to submit to your teacher After you have done the exercise Jangan lupa untuk dikumpulkan ke bapak ibu guru kalian di sekolah Setelah kalian mengerjakan tugasnya A story Borrow books And many other things Baik Terima kasih ya Karena kita sudah belajar bersama-sama Miss Putri hari ini Kalian semua hebat Kalian semua semangat Jangan lupa untuk tetap semangat sekolahnya Walaupun sekolahnya ada di rumah Dan dijaga protokol kesehatannya Supaya kalian bisa terus sehat dan tidak gampang terkena sakit Baik Miss Putri Akhiri Thank you so much for today Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di acara Belajar dari rumah bersama guruku Bye bye